Hinaklana. Bab 129. Rahasia Putke Hwesul yang aneh. Begitulah Leng Houtiong mengikuti ajakan gilim. Keduanya terus berjalan ke jurusan sana tanpa buka suara sedikitpun. Setelah menyusuri sebuah jalanan sempit, akhirnya mereka keluar dari lembah itu, tiba-tiba terdengar gilim berkata, kau sendiri tidak dapat mendengar pembicaraan orang, buat apa kau berada di sana. Ucapan ini agaknya tidak ditujukan kepadanya melainkan cuma menggumam sendiri saja. Namun Leng Houtiong merasa tercengang, katanya di dalam hati, apa artinya dia bilang aku tidak dapat mendengar percakapan orang? Dia berbicara dibalik atau benar-benar tak mengenali penyamaranku tapi mengingat gilim biasanya tidak pernah bergurau padanya, besar kemungkinan memang belum tahu samarannya itu. Gilim terus berjalan menikung ke utara, setelah melintasi suatu tanjakan, akhirnya mereka sampai di tepi sebuah sungai kecil. Dengan suara perlahan gilim berkata pula, biasanya kita suka bicara di sini, apakah kau sudah bosan pada kata-kataku menyusul ia lantas tertawa, katanya, selamanya kau tak bisa mendengar ucapanku, tentu aku tak akan bicara padamu. Melihat nada gilim yang sungguh-sungguh itu, yakinlah Leng Houtiong bahwa dirinya memang disangka benar-benar sebagai si nenek tua penunggu siang kongsi itu. Tiba-tiba timbul pikirannya yang jel, ia menjadi ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh gilim. Setiba di bawah pohon, gilim mengajaknya duduk di atas sepotong batu panjang, Leng Houtiong sengaja duduk miring dan membelakangi sinar rembulan agar wajahnya tidak tertampak jelas. Gilim termangu-mangu memandangi bulan sabit di langit sambil menghela nafas. Hampir-hampir Leng Houtiong bertanya urusan apakah yang membuat risau hati gilim yang masih muda belia itu? Syukur dia keburu menahan perasaannya. Terdengar gilim membuka suara perlahan, Nenek Bisu, engkau sangat baik, aku sering mengajak kau ke sini dan mengutarakan isi hatiku kepadamu, selamanya kau tidak merasa jemuh, selalu menunggu urayanku dengan sabar. Sebenarnya tidak pantas aku membuat repot padamu, tapi engkau memang sangat baik padaku, mirip benar ibu kandungku sendiri. Aku tidak punya ibu, jika punya, apakah kiranya aku berani bicara padanya seperti ku bicarakan padamu ini mendengar sumo air cilik itu hendak membeber isi hatinya? Leng Houtiong merasa tidak pantas mendengarkan rahasia orang dengan kero menipunya, segera ia berbangkit dan bermaksud melangkah pergi. Namun gilim lantas menarik lengan bajunya dan berkata, Nenek Bisu, apakah kau hendak pergi? Suaranya penuh nada kecewa. Leng Houtiong memandang sekejap padanya, tertampak wajahnya yang sayu, sinar matanya penuh rasa memohon, tanpa kuasa hatinya menjadi lemas, pikirnya, air mukanya tampak kurus, isi hatinya bila tak terbeberkan bisa jadi akan mengakibatkan jatuh sakit. Biarkan ku dengarkan apa yang akan diceritakan, asalkan dia tetap tak mengenali samaranku tentu dia takkan malu, karena itu perlahan-lahannya duduk kembali. Nenek Bisu, engkau baik sekali, kata gilim perlahan sambil merangkul pundaknya, Hendaklah kau menemani aku duduk sebentar di sini, engkau tidak tahu betapa kesalnya hatiku, diam-diam Leng Houtiong merasa geli, rupanya sudah suratan takdir bahwa hidupnya ini tidak terlepas dari nasib Nenek. Dahulu ia keliru sangka ing-ing sebagai Nenek, sekarang dirinya juga disangka sebagai Nenek oleh gilim. Dahulu ia memanggil entah berapa ratus kali Nenek kepada ing-ing, sekarang gilim membayarnya dengan panggilan Nenek pula. Ini namanya ada ubi ada talas. Dasar watak Leng Houtiong memang suka ugal-ugalan, urusan apapun, terkadang tak dianggap sesuatu yang penting olehnya. Padahal gilim sedang bicara padanya dengan penuh perasaan, sebaliknya diam-diam ia merasa geli dan hampir-hampir bergelap tertawa. Sudah tentu gilim tidak tahu apa yang dipikirkan si Nenek, ia berbicara terus, pagi tadi ayahku hampir-hampir saja mati gantung diri, apakah kau tahu? Dia dikerak tinggi-tinggi di atas pohon entah oleh siapa, pada tubuhnya ditempeli pula plakat yang menyatakan ayah sebagai manusia tak berperasaan nomor satu di dunia ini, manusia yang paling doyan perempuan. Padahal selama hidup ayahku hanya memikirkan ibuku seorang saja, entah apa dasarnya tuduhan pada ayahku bahwa dia paling doyan perempuan. Tentu orang menempel plakat itu secara ngawur telah salah tempel plakat yang mestinya ditempel pada badan ayah. Padahal saya umpama salah tempel, robeklah plakat itu dan buang saja habis perkara, kan tidak perlu gantung diri segala, Lengho Utiong terkejut dan merasa gelip pula. Ia heran mengapa Put Ketai Su hendak bunuh diri. Gilim mengatakan ayahnya hampir mati gantung diri, jadi Put Ketai pasti masih hidup. Lalu Gilim menyambung pula, ketika Dian Perkong berlari-lari ke Kian Seng Hang untuk mencari diriku, kebetulan dia keperguk oleh Gi Ho Su Chi, Dian Perkong dianggap melanggar peraturan berani sembarangan datang ke Kian Seng Hang, tanpa banyak bicara Gi Ho Su Chi terus lolos pedang dan menyerangnya, hampir-hampir saja jiwa Dian Perkong melayang, sungguh berbahaya sekali. Lengho Utiong masih ingat perintahnya yang melarang kaum lelaki yang tinggal di pavilion di puncak seberang naik ke Kian Seng Hang tanpa izinnya, apalagi nama Dian Perkong terkenal busuk, sedangkan Gi Ho terkenal berwatak keras, maka tidak heran begitu keperguk terus main senjata. Cuma ilmu silat Dian Perkong jauh lebih tinggi daripada anak murid Hingsan, jelas Gi Ho tidak mampu membunuhnya. Selagi ia hendak mengangguk tanda membenarkan ucapan Gilim tadi, syukur ia lantas menyadari akan penyamarannya. Pikirnya, tak peduli apa yang dia katakan, apakah benar atau tidak? Sama sekali aku tidak boleh menggeleng atau mengangguk sebab si nenek Bisu Tulipasti takkan mendengar apapun yang dia ucapkan. Begitulah Gilim lantas menyambung lagi, ketika Dian Perkong sempat menerangkan maksud kedatangannya, sementara itu Gi Ho Suci sudah menyerangnya belasan kali, untung tidak terjadi cedera apa-apa. Begitu menerima berita segera aku pun memburu ke lembah sini, tapi ayah sudah tidak kelihatan. Waktu ku tanya orang di sini, katanya ayah sedang menangis dan mengambuk pula di kamarnya, siapapun tidak berani bicara dengan dia, habis itu ayah lantas menghilang entah kemana. Aku mencarinya di sekitar lembah ini, akhirnya ku temukan dia di belakang gunung sana, ku lihat beliau tergantung tinggi-tinggi di atas pohon. Aku menjadi khawatir, cepat aku melompat ke atas pohon, ku lihat seutas tali menjerat di lehernya, agaknya napasnya sudah hampir putus, syukur berkat Buddha dapatlah aku datang pada saat yang tepat. Ku turunkan ayah dan sadarlah beliau, kami lantas saling rangkul dan menangis. Ku lihat di leher ayah masih tetap tergantung secara kain yang tertulis, manusia tak berperasaan nomor satu di dunia ini segala. Ku katakan kepada ayah, orang itu sungguh jahat, berulang dia menggantung engkau. Salah tempel kain tertulis ini juga tidak dibetulkan, sambil menangis ayah berkata, bukan digantung orang, tapi aku sendiri yang menggantung diri. Aku, aku tidak ingin hidup lagi, aku menghiburnya, ayah, tentunya engkau diserang mendadak oleh orang itu, karena kurang waspada engkau kecundang, tapi juga tidak perlu sedih. Biarlah kita mencari dia untuk tanya dia, kalau tak bisa memberi alasan yang tepat, kita juga pegang dia dan gantung dia, lalu kain juga kita gantung pada lehernya, tapi ayah menjawab, pelakat ini ditujukan padaku, mana boleh digantung pada orang lain. Manusia tak berperasaan nomor satu di dunia ini, orang yang paling doyan perempuan memang betul adalah diriku, Putkey Hawesio, mana ada orang lain yang melebih aku? Anak kecil, jangan semblarang omong kalau tidak tahu, coba, nenek bisu, bukankah hanya sekali ucapan ayah itu? Maka aku lantas tanya beliau, ayah, kau bilang kain pelaka ini tidak keliru pasang sudah tentu tidak? Jawab ayah. Aku, aku berdosa terhadap ibumu, maka aku ingin segera mati saja, kau jangan nurus diriku, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi, Lengho Utiong masih ingat cerita Putkey Hawesio, katanya dia mencintai ibunya Gilin, tapi lantaran si dia adalah seorang nikoh, maka Putkey lantas meninggalkan rumah menjadi Hawesio. Menurut jalan pikiran Putkey, hanya Hawesio yang layak beristrikan nikoh. Padahal peristiwa demikian benar-benar aneh dan ajaib tiada taranya. Perjodohan yang janggal ini akhirnya tentu terjadi perubahan, katanya kemudian Putkey merasa berdosa kepada ibunya Gilin, bisa jadi karena kemudian dia yang punya kekasih lain, maka dia mengaku sebagai manusia tak berperasaan, orang paling doyan perempuan. Berpikir sampai di sini, Lengho Utiong merasa sudah rada jelas duduknya perkara tentang diri Putkey. Didengarnya Gilin sedang bertutur pula, karena ayah menangis dengan sangat sedih, maka aku ikut-ikutan menangis. Sebaliknya ayah lantas menghibur aku malah, katanya, anak manis, jangan menangis, jangan menangis. Kalau ayah mati nanti, tentu kau akan sebatang kelo di dunia ini dan siapa lagi yang akan menjaga dirimu. Kata-katanya itu membuat tangisku semakin keras. Kemudian ayah berkata pula, Baiklah, aku tidak jadi mati saja. Cuma, rasanya menjadi tidak enak terhadap mendiang ibumu. Aku coba bertanya, sebenarnya apa dosa ayah terhadap ibu ayah menghela nafas lalu menjawab dengan sedih, sebagaimana sudah kau ketahui, tadinya ibumu adalah nikoh, sekali melihat ibumu aku lantas tergila-gila, betapapun aku harus memperistrikan dia. Tapi ibumu menyatakan keberatan karena dia sudah menjadi nikoh, khawatir dicerca oleh Seng Buddha, ku katakan aku yang akan tanggung akibatnya, kalau Seng Buddha marah biarlah aku yang dikutuk. Ibumu menjawab bahwa orang partikelir seperti diriku adalah pantas kawin, dan punya anak, tapi ibumu sudah menyucikan diri, bila punya pikiran menyeleweng tentu akan dimarahi Seng Buddha. Ku pikir ucapannya cukup beralasan juga, tapi aku sudah bertekad akan mengawini ibumu, untuk menghindarkan derita ibumu bila dihukum masuk neraka kelak, biarlah aku menjadi huwesio, kalau mau marah biarlah Seng Buddha marah padaku, saya umpama masuk neraka juga kami suami istri akan masuk bersama. Baru sekarang Lengho Utiong mengerti sebabnya pot kei huwesio, kiranya dia ingin memikul beban bakal istrinya. Jika demikian mengapa kemudian tidak menyeleweng lagi? Demikian timbul pertanyaan lagi dalam hatinya. Terdengar giling melanjutkan, aku lantas tanya ayah, kemudian engkau menikahi ibu tidak sudah tentu menikah, kalau tidak dari mana kau dilahirkan sahut ayah. Cuma memang salahku, pada waktu kau berumur tiga bulan, aku memondongmu berjemur sinar matahari di depan pintu, berjemur sinar matahari apa salahnya tanya ku ya, soalnya juga kebetulan saja, tutur ayahku. Waktu itu ada seorang perempuan muda jelita lewat di depan rumah kita dengan menunggang kuda, ketika lihat seorang huwesio besar macamku membopong orok, ia memandang heran kepada kita sambil memuji, mungil benar orok ini sudah tentu yang dipuji adalah dirimu. Aku jadi senang dan menjawab, ini adalah anakku sendiri, alis perempuan muda itu melototi aku sambil bertanya, ku tanya dengan baik, kenapa berulang kau menggoda aku, apakah kau sudah bosan hidup? aku menjawab, menggoda bagaimana, memangnya huwesio bukan manusia, makanya tidak boleh punya anak. Kalau kau tidak percaya akan kubuktikan padamu, tak terduga perempuan itu tambah marah, segera ia lolos pedang terus melompat turun dan menyerang diriku, bukankah perbuatannya itu keterlaluan diam-diam. Lengho Utiong merasa geli, ia pikir put ke tidak pantang bicara apa saja yang ingin dia ucapkan, tapi bagi pendengaran orang lain kata-katanya itu dirasakan sebagai kata-kata kurang ajar. Seorang huwesio memondong anak bayi memang sudah janggal. Kalau kawin dan punya anak, kenapa tidak biara rambut saja? Dalam pada itu gilim masih terus bercerita, ku katakan pada ayah, ya, nyonya cantik itu memang rada galak. Sudah jelas aku adalah anakmu, ini kan tidak bohong, kenapa dia lolos senjata menyerang padamu? Jawab payah, maka cepat aku berkelit menghindarkan serangannya, kataku, hi, kenapa kau menyerang orang tanpa sebab? Anak ini kalau bukan anakku, memangnya anakmu ternyata ucapanku ini membuat perempuan itu tambah murka, berulang ia menusuk. Dari ilmu pedangnya kulihat dia orang dari Hoasanpei, Lengho Utiong terperanjat, ia merasa heran mengapa orang perempuan yang dikatakan itu adalah orang Hoasanpei. Gilim meneruskan pula, bahwasanya perempuan itu orang Hoasanpei, maka lantas timbul perkiraanku tentulah nonagak, itu siow sumuai Lengho Utoaku, nonagak itu memang punya perangai berangasan. Akan tetapi segera aku tahu dugaanku keliru, sebab usia nonagak sebaya dengan diriku. Waktu itu aku baru berumur 3 bulan, tentunya nonagak juga masih bayi, ayah berkata pula, setelah serangannya tak bisa mengenai diriku, dia menyerang lebih gencar. Sudah tentu aku tidak gentar padanya, aku cuma khawatir dia melukaimu. Ketika dia menusuk untuk kedelapan kalinya, mendadak ku tendang dia hingga terjungkal, dia merangkak bangun terus mencaci maki hosyo jahat yang tidak tahu malu, kotor dan rendah, suka goda perempuan. Pada saat itulah ibumu pulang dari cuci pakaian di tepi sungai, dia mendengar caci maki itu. Setelah memaki, perempuan itu terus pergi dengan naik kodanya. Ketika aku ajak bicara ibumu, dia ternyata tidak menjawab, melainkan terus menangis. Ku tanya dia apa sebabnya menangis, dia tidak menggubris padaku, besok paginya ibumu lantas menghilang. Di atas meja tertinggal secari kertas yang bertuliskan kalimat, manusia tak berperasaan, suka main perempuan. Aku membawamu dan mencari ibumu ke segenap penjuru, tapi tak bisa menemukannya lagi, aku bilang, mungkin ibu mendengar caci maki perempuan itu dan menyangka engkau benar-benar telah menggoda perempuan itu. Ayah menjawab, ya, bukankah tuduhan yang tak berdasar? Tapi kemudian setelah ku pikir-pikir lagi rasanya tuduhan itu pun ada dasarnya, sebab pada waktu ku lihat perempuan itu, lantas timbul pikiranku bahwa perempuan itu cantik. Coba pikir, kalau aku sudah punya istri seperti ibumu dalam hatiku sebaliknya memuji kecantikan wanita lain, bahkan mulutku sampai mengucap demikian. Tidakkah ini bukti? Aku memang tak berperasaan. Suka kepada setiap perempuan baru sekarang. Lengho Utiong tahu bahwa ibu gilim ternyata sangat cemburuan. Sudah tentu di dalam peristiwa ini telah terjadi. Salah paham, mestinya kalau dia mau tanya persoalannya lebih dulu segala urusan akan menjadi jelas. Terdengar gilim berkata pula, aku lantas tanya ayah, kemudian engkau menemukan ibu tidak. Ayah menjawab, aku telah mencarinya kemana-mana, tapi tak bisa menemukannya. Ku pikir ibumu adalah nekoh, tentu dia masuk kembali ke biara, maka setiap biara selalu ku datangi. Ketika ku temu iburumu, Ting Yatsutai, beliau sangat tertarik akan kemungilanmu, tatkala itukah sedang sakit lagi, maka beliau lantas minta aku menitipkan dirimu di biaranya agar kau tidak ikut menderitaku bawa kian kemari, menyinggung Ting Yatsutai, kembali gilim merasa sedih dan mencucurkan air mata. Katanya, sejak kecil aku ditinggalkan ibu, berkat suhu yang telah membesarkan aku, akan tetapi sekarang suhu meninggal pula dicelakai orang, orang yang mencelakainya adalah guru lenghou uto aku, bukankah hal ini membuat aku menjadi serba susah? Seperti diriku, sejak kecil lenghou uto aku juga sudah tidak punya ibu, ia pun dibesarkan oleh gurunya. Cuma dia lebih menderita daripada diriku, selain tak punya ibu, bahkan ayah juga tidak punya. Dengan sendirinya dia sangat menghormati gurunya, kalau aku membalas dendam suhu dengan membunuh guru lenghou uto aku itu, entah akan betapa sedihnya lenghou uto aku. Menurut cerita ayah, setelah diriku dititipkan di biara suhu, kemudian ayah mencari pula setiap biara di dunia ini, sampai-sampai tempat-tempat terpencil di daerah Mongol, Tibet, dan lain-lain juga telah didatangi, namun tetap tak memperoleh sedikitpun kabar ibu. Maka dapat ditarik kesimpulan bisa jadi ibuku sudah membunuh diri lantaran menyesal pada kelakuan ayah. Oh, nenek bisu, tentunya ibuku adalah wanita yang berjiwa sangat keras, dia telah berkorban bagi ayah dengan menanggung noda karena mau dikawin oleh ayah, tapi baru melahirkan aku, lantas melihat ayah menggoda perempuan lain dan dicaci maki sebagai orang yang rendah dan tak tahu malu, sudah tentu ibu tambah marah dan putus asa mempunyai suami begitu, makanya beliau lantas ambil keputusan pendek dengan membunuh diri, lenghou uto baru tahu bahwa di balik kejadian itu kiranya masih ada persoalan-persoalan begitu. Gilim bertutur pula, kemudian aku tanya ayah siapakah perempuan Hoasan P yang bikin celaka orang lain itu? Ayah menjawab, perempuan itu cukup terkenal juga, ialah bininya Gak Putkun, ku tahu hal ini dari pedang yang dia tinggalkan di atas tanah itu, pada pedang itu ada ukiran namanya. Karena tidak dapat menemukan ibumu, saking gemasnya aku lantas pergi ke Hoasan untuk mencari Gak Hujin, maksudku hendak membunuhnya untuk melampiaskan dongkolku. Setiba di Hoasan, ku lihat dia sedang memondong bayi perempuan yang kelihatan sangat mungil, aku menjadi teringat pada dirimu, sehingga tidak tega turun tangan, maka kuampuni dia, ketahuilah nenek Bisu, bayi perempuan itu adalah nona Gak, sumo ai cilik lenghou uto aku. Mengingat lenghou uto aku sedemikian menyukai siow sumo ai-nya, sudah tentu dia adalah bayi yang sangat menarik, teringat kepada Gak Hujin dan Gak Leng Sian yang kini telah berbaring untuk selamanya di lembah pegunungan sunyi itu, hati lenghou utiong menjadi berduka. Terdengar giling bicara lagi, setelah ayah menjelaskan, barulah aku tahu mengapa ayah begitu sedih melihat pelakat yang bertuliskan, manusia tak berperasaan nomor satu di dunia ini, orang yang paling doyan perempuan. Ku tanya ayah, apakah tulisan yang ditinggalkan ibu di atas meja itu sering kau perlihatkan kepada orang lain? Kalau tidak mengapa ada orang lain yang mengetahui tulisan itu? Ayah berkata, sudah tentu tidak, aku pun tidak bercerita kepada siapapun. Memang aneh, selama ini dia hendak menuntut balas padaku, kalau tidak mengapa dia tidak tulis kata-kata lain tapi justru menulis kata-kata seperti pernah ibumu tulis? Ku tahu ibumu hendak menagih jiwa padaku, baiklah, biar aku ikut pergi bersama dia. Memangnya aku sudah mencari dia, kalau bisa bertemu dengan dia di akhirat adalah kebetulan malah bagiku. Cuma badanku terlalu berat, waktu aku gantung diri, hanya sebentar saja tali gantungan lantas putus, untuk kedua kalinya aku hendak menggorok leher sendiri, tapi pisau yang biasanya ku bawa itu mendadak ahilang. Ai, benar-benar runyam, ingin mati pun tidak mudah, kemudian aku berkata, engkau keliru, ayah, justru seng muda memberkati agar tidak membunuh diri, makanya tali putus sendiri dan pisau hilang mendadak. Kalau tidak, saat ini tentu aku tidak bisa berhadapan lagi dengan engkau, ayah bilang betul juga ucapanku, besar kemungkinan seng muda ingin menghukumnya lebih lama menderita di dunia fana ini. Lalu aku berkata pula, semula ku kira kain pelakat yang tergantung di leher di angpekong itu ku kira tertukar denganmu, makanya aku sedemikian marah, ayah menjawab, mana bisa keliru. Dahulu di angpekong pernah berlaku kurang ajar padamu, bukankah itu tepat dengan tulisan pelakatnya? Kusuruh dia menjadi perantara agar bocah lengho utiong itu menikahimu, tapi dia selalu ogah-ogahan dan tak bisa melaksanakan tugasnya, bukankah ini berarti tidak becus bekerja seperti tulisan pelakat itu? Jadi apa yang tertulis di pelakat baginya itu memang sangat cocok dan tepat, aku berkata, ayah, aku akan marah bila manakah suruh Dian Pekong melakukan hal-hal yang tidak layak itu. Hendaknya diketahui, mula-mula lengho uto aku menyukai siow sumoainya, kemudian dia suka kepada yaiem to asyocya dari mokau. Meski dia juga sangat baik padaku, tapi selamanya tidak pernah menaruh perhatian padaku, ucapan terakhir ini membuat lengho utiong rada menyesal, memang semula ia tidak merasakan cinta gilin kepada dirinya, kemudian lambat laun ia pun mengetahui hal itu, namun dirinya memang benar-benar sebagaimana dikatakan gilin sekarang, mula-mula menyukai siow sumoai, kemudian cintanya dicurahkan kepada ing-ing, selama itu berkelanakian kemari, jarang sekali teringat kepada gilin. Begitulah terdengar gilin berkata pula, mendengar ucapan itu, tiba-tiba ayah menjadi gusar, dia mencaci maki lengho uto aku, katanya, bocah lengho utiong itu memang buta melek, ada biji matah, tapi tak bisa melihat, sungguh lebih goblok daripada di anpek kong. Jelek-jelek di anpek kong masih tahu akan kecantikan putriku, tapi lengho utiong justru tidak mau tahu, benar-benar orang paling goblok di dunia ini, masih banyak kata-kata kotor yang dia lontarkan ke lengho uto aku, sukar bagiku untuk menirukannya. Dia mengatakan pula, Hektometer, kau kira siapa orang paling buta di dunia ini? Dia bukan Chow Lengtan, melainkan lengho utiong. Biar matu Chow Lengtan dibutakan orang, tapi lengho utiong jauh lebih buta daripada dia, coba, nenek bisu, kan tidak betul ucapan ayah itu, mana boleh dia mencaci maki lengho uto aku kere begitu? Aku lantas berkata, Ayah, Nona Gak dan Nona Yie mentah berapa ratus kali lebih cantik daripada anakmu ini, pula anak sudah meninggalkan rumah, anak telah pasrahkan diri kepada Seng Buddha. Anak cuma berterima kasih atas budi pertolongannya serta kebaikannya terhadap suhu, sebab itulah anak senantiasa terkenang padanya. Ayah berkata pula, kalau sudah masuk agama mengapa tidak boleh kawin? Jika semua orang perempuan di dunia ini memeluk agama dan tidak kawin serta punya anak, kan di dunia ini takkan ada manusia lagi. Buktinya ibumu adalah nikoh, tidakkah dia kawin dengan Hosyo semacam aku serta melahirkan engkau aku? Menjawab, Ayah, jangan lagi kita bicara urusan ini, bagiku akan lebih, lebih suka tak dilahirkan saja oleh ibu, sampai di sini, suara gilin menjadi rada sesenggukan. Selang sejenak, baru ia menyambung pula, lalu aku menyatakan pada ayah bila dia menyatakan hal itu kepada lengho uto aku, maka selamanya aku takkan bicara lagi dengan ayah, bahkan tak mau bertemu pula. Bila dia yang pekong menyampaikan hal ini kepada lengho uto aku, maka akan ku minta giho dan gijing suci agar melarang dia datang kehingsan. Ayah kenal wataku yang teguh, melihat tekatku sudah bulat begitu beliau termanggu-manggu sejenak lalu menghela nafas dan pergi. Oh, nenek, kepergian ayah sekali ini entah bila baru akan datang menjenguk diriku lagi? Entah pula beliau akan membunuh diri lagi atau tidak? Sungguh aku menjadi khawatir. Syukur kemudian aku dengar ayah baik-baik saja. Selesai itu, tiba-tiba aku lihat beberapa orang ini menuju ke lembah sini secara mencurigakan, mereka sembunyi di tengah semak-semak kerumput, entah apa yang diperbuat mereka diang diam aku menguntit ke sini untuk mengintai, tapi malah kutemukan engkau. Nenek Bisu, engkau tak mahir ilmu silat, juga tidak dapat mendengar pembicaraan orang, bila kau kepergok orang kan sangat berbahaya. Selanjutnya jangan coba-coba lagi main sembunyi di semak kerumput begitu. Memangnya kau kira sedang main sembunyi-sembunyi seperti anak kecil mendengar sampai di sini, hampir-hampir saja Lengho Utiong bergelap tertawa. Ia pikir siow sumo ayah ini benar-benar masih kekanak-kanakan sehingga menganggap orang lain juga masih kanak-kanak saja. Akhir-akhir ini Giho dan Gijing Suci selalu menyuruh aku giat belajar pedang, kata Giling pula. Menurut cerita Chin Kuan sumo ayah dia pernah mendengar Giho dan Gijing Suci berunding dengan beberapa suci yang lain, mereka menyatakan Lengho Utu Aku tentu tak mau menjadi ketua Hingsan Pei untuk selamanya, sedangkan Gak Putkun adalah musuh pembunuh guru dan susu kita, dengan sendirinya Hingsan Pei kita tidak sudi dilebur ke dalam Gok Gak Pei, sebab itulah mereka ingin aku menjadi Chiang Bun Jin. Nenek Bisu, waktu itu sedikitpun aku tidak percaya cerita Chin Kuan sumo ayah itu. Tapi Chin sumo ayah berani bersumpah bahwa apa yang diceritakan itu tidak dusta. Katanya, menurut pertimbangan para suci yang berunding itu, dalam angkatan murid Hingsan Pei yang pakai nama Gi, diriku paling baik dengan Lengho Utu Aku, kalau aku yang menjadi ketua, tentu paling cocok dengan kehendak Lengho Utu Aku. Jadi mereka mendukung diriku, semuanya adalah demi Lengho Utu Aku. Mereka berharap aku meyakinkan ilmu pedang dengan baik dan membunuh Gak Putkun, dengan demikian tentu tiada seorang pun yang keberatan bila aku diangkat sebagai ketua Hingsan Pei. Dengan penjelasan ini, barulah aku percaya. Cuma jabatan ketua itu rasanya terlalu berat bagiku. Ilmu pedangku biarku latih 10 tahun lagi juga tak bisa melebih Gihau dan Gijin Suci, untuk membunuh Gak Putkun lebih-lebih tidak mungkin, memangnya pikiranku sedang kusut, terpikir urusan ini hatiku tambah bingung. Coba, Nenek Bisu, apa yang mesti kulakukan sekarang? Selamat menikmati.